Penyidik Badan Narkotika Nasional melakukan prarekonstruksi terkait temuan narkoba di ruang kerja mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akhil Moktar. Prarekonstruksi dilakukan di ruang kerja Akhil di lantai 15 di mana petugas KPK menemukan sejumlah barang bukti berupa narkoba. Sekitar 9 orang penyidik Badan Narkotika Nasional BNN mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi Jumat pagi kemarin. Kedatangan penyidik BNN ini untuk melakukan prarekonstruksi temuan narkoba di ruang kerja mantan Ketua MK Akhil Moktar di lantai 15 gedung Mahkamah Konstitusi. Penyidik BNN telah menandai di mana temuan-temuan narkoba disimpan di ruangan akhil. Kepala bagian Humas BNN, Komisaris Besar Sumirat mengatakan dari prarekonstruksi dan pengembangan diharapkan dapat diketahui jaringan dan sindikatnya. BNN pun kini masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk meminta keterangan dari pihak KPK yang menemukan narkoba tersebut. Terjadi khususnya terkait dengan berita acara yang sudah dilakukan atau hasil pemeriksaan dan keterangan yang disampaikan oleh kawan-kawan dari MK yang mana ditemukan sebelumnya, tiga pinting ganja dan setengah yang masuk itu dan setengah yang sudah pakai, serta dua pil warna hijau dan ungu. Perang temuan ini yang diserahkan kepada BNN, hari ini kita lakukan rekonstruksi apa-apa yang ada di berita acara sesuai yang dimana kawan-kawan KPK menemukan.